Halo, nama saya Alvin Jemi Saya kemarin bulan Februari mengikuti track internship dan saya memilih untuk magang di perusahaan media kreatif bernama Narasi Karena di Narasi kami tidak diberi seragam jadi ini atribut saya selama magang di Narasi, ID Card Pengalaman saya magang di Narasi dimulai di bulan Februari dan saya kerja setiap hari Senin sampai Jumat datang ke kantor Narasi di Inti Land Tower di Sudirman Selama perjalanan butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam dari rumah saya di BSD sampai ke Narasi walaupun jauh tapi pengalaman saya menarik banget di Narasi karena saya disana bekerja sebagai video shooter dan video editor di Narasi saya belajar menjadi videographer untuk proyek dokumenter proyek interview dan juga program Youtube Narasi seperti Narasi People dan Take It Easy ini beberapa adalah hasil karya saya bersama teman-teman di Narasi di program Take It Easy saya banyak memegang konten sosial media seperti contohnya video ini, video ini, video ini dan kalau di program Narasi People saya senang sekali karena saya berkesempatan untuk syuting satu dokumenter bersama mereka yaitu tentang Pak Hartono, seorang pelukis panduk pecel lele yang sudah terkenal sekali di Indonesia dan sudah melukis lebih dari 3.000 atau 4.000 sepanduk pecel lele, ini videonya yang bisa dilihat di sini dan salah satu pengalaman paling menarik selama saya di Narasi ya ini waktu itu Narasi punya acara namanya Indonesia Butuh Anak Muda ini acara bulan Februari 2020 dan acara ini kumpulan seminar-seminar besar yang dihadiri oleh orang-orang ternampak di Indonesia dan pengalaman terakhir yang saya nggak akan pernah lupa waktu itu saya sempat syuting bersama Mbak Najwa Shihab kenapa saya syuting bersama dia waktu itu untuk kebutuhan promosi dan kami merekam reaksi dan testimoni dia untuk proyek terbaru Narasi yang berjudul The Invisible Heroes, Luka Beta Rasa Narasi Signature Series selain proyek-proyek itu semua keseharian saya kalau nggak ngedit ya syuting lebih banyak ngedit sih dibanding syuting kalau syuting kadang kan setengah hari terus ngeditnya mungkin bisa 2-3 hari atau bahkan 4 hari kalau proyeknya lebih panjang lagi tergantung kapasitas proyeknya aja kalau sosial media sih lebih cepat ngeditnya bisa 1 hari sampai 2 hari selesai kalau yang untuk konten Youtube kan durasinya juga lebih panjang jadi kadang bisa sampai seminggu juga tapi sayang sekali di bulan Maret saya nggak bisa ke kantor lagi karena pandemi Covid-19 Narasi memutuskan semua karyawan dan anak magang seperti saya untuk bekerja dari rumah saja jadi disitu saya kehilangan proyek-proyek syuting yang harusnya ada syuting music video itu semua di cancel karena pandemi jadi waktu itu saya di rumah aja dan ngedit konten sosial media seperti ini jadi kesimpulan dari saya buat temen-temen yang pengen belajar tentang konten creation di Youtube, di Instagram atau mau jadi documentary filmmaker menurut saya mau agang di Narasi bisa membantu banget karena disini bisa praktek langsung dengan orang-orang yang emang bekerja di industri ini jadi itu aja sharing singkat saya tentang ambil track internship di Narasi sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih